assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel youtube umiza dan kitchen di video kali ini saya mau buat lontong yang awet kira-kira bertahan selama tiga hari di suhu ruang dan resep lontong ini bisa kalian ganti dengan ketupat ya jadi kalau enggak ada daun pisang kalian juga boleh pakai ketupat nama bagaimana cara buatnya tonton terus videonya hingga akhir jangan lupa subscribe like comment channel youtube miza dan kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih yang pertama siapkan satu kilogram beras kemudian cuci hingga bersih lalu tiriskan untuk membuat lontong sebelum proses pembungkusan sebaiknya beras sudah dicuci 2 atau 3 jam sebelum dibungkus ya agar berasnya menjadi kering kembali sehingga nanti akan lebih mudah dimasukkan ke dalam wadah lontong ataupun wadah ketupat nah kalau misalkan nanti berasnya itu masih basah akan sulit untuk masukkan ke dalam wadah lontong ataupun wadah ketupatnya ya jadi beras yang sudah dicuci bersih ditiriskan akan seperti ini kering kembali untuk membungkusnya saya pakai daun pisang ya saya nggak pakai plastik ini saya pilih daun yang ukurannya juga lumayan panjang untuk lebarnya ini sekitar dua jengkal jari tangan orang dewasa nah kalau nggak ada daun ukuran panjang boleh juga kok pakai ukuran pendek ya kemudian kita lap-lap dulu sampai bersih semuanya kita lapin ya kalau pakai daun ukuran pendek juga sama ya kira-kira itu lebarnya dua jengkal nah kalau semuanya sudah dilap sampai bersih sekarang akan kita layukan dulu ini saya layukan dengan cara dipanggang di atas api kompor atau kalau mau dijemur sesaat juga boleh jadi kalau misalkan besok kalian mau buat lontong hari ini daunnya sudah dijemur ya Nah ini kita layukan seperti ini biar nanti nggak retak sewaktu kita gulung untuk mengisi lontongnya lakukan semuanya sampai selesai kalau semua daun sudah layu sekarang akan kita gulung akan diisi dengan beras ini untuk ukurannya sesuai selera ya kalau saya mau buat yang agak kecil aja memanjang agak kecil digulung-gulung seperti ini kalau mau dibuat agak lebar juga gulungnya enggak usah terlalu banyak ya jadi sesuai selera aja kalian mau buat ukuran semana nah kalau digulung seperti ini sekarang akan kita semat bagian ujungnya ini saya semat menggunakan tusukan gigi boleh juga pakai lidi atau kalau kalian punya cara lain untuk membungkus menggunakan daun pisang juga boleh ya jadi sesuai selera aja untuk membungkusnya lalu masukkan beras ke dalam gulungan daun pisang Nah kalau berasnya sudah kering kembali kan enak masuknya teman-teman ya jadi dia nggak menggumpal-gumpal ini sambil kita tekan-tekan ya biar nanti dia lebih padat untuk pengisiannya itu panjangnya atau padatnya itu sekitar setengah bagian panjang daun pisang dikurangin sedikit ya jadi nggak nyampe full banget karena nanti dia akan melar lalu ujung daun pisang akan disemat menggunakan tusuk gigi ataupun tusuk sate ataupun lidi ya Nah seperti ini kira-kira ini jadinya sekitar 13 buah lontong ukuran lumayan besar jadi kalau kalian mau buat nggak panjang-panjang kayaknya juga nggak masalah terserah ya mau dibuat agak pendek atau mungkin dengan bentuk lain juga boleh lalu ini saya masukkan ke dalam dandang saya berdirikan nggak diberikan juga nggak masalah ya kalau pakai dandang yang ukurannya lebar itu juga bisa ditidurkan saja nanti tinggal diratakan dulu ketika kalian masukkan ke dalam dandang Nah kalau udah langsung kita isi dengan air air biasa kita isi sampai penuh Nah seperti ini dia akan mengapu nggak apa-apa nanti kalau dia sudah mulai matang akan padat dan tenggelam lalu kita tutup dan ini kita masak kurang lebih selama empat jam empat jam itu dihitungnya setelah mulai mendidih ya Nah ini di satu jam pertama airnya sudah mulai menyusut ini akan saya tambahin lagi airnya pakai air biasa air dari keran sampai dia penuh lagi dan akan kita masak lagi sampai matang ini saya tambahkan air sebanyak dua kali yaitu di satu jam pertama dan di satu jam kedua untuk dua jam berikutnya nggak saya tambahin air lagi setelah total masak selama empat jam ini lontongnya udah matang nah ini temen-temen ya bisa dilihat jadi kalau dia udah matang lontongnya tuh nggak akan mengapung lagi ya nggak akan tenggelam lalu kita matikan api kompor kemudian angkat ini saya taruh di wadah saya kasih sarangan dandang seperti ini ya biar nanti airnya itu ke bawah jadi nggak akan tetap mengendap di lontongnya karena kalau airnya tetap mengendap di lontong itu akan membuat lontong cepat basi Nah kalau temen-temen ada wadah apa irik gitu ya yang dari bambu yang bolong-bolong itu itu bisa banget dipakai temen-temen Nah karena saya nggak ada alat yang namanya irik ataupun kalau jadi saya pakai wadah kayak gini aja yang penting airnya bisa susut ke bawah kita berdirikan kayak gini ya biarkan hingga dingin baru nanti bisa dipotong-potong nah ini lontongnya udah dingin siap dipotong-potong dan siap untuk dikonsumsi kalau kalian mau simpan dalam kulkas juga boleh atau kalau mau disurung juga boleh tetap diberdirikan seperti ini temen-temen ya biar nanti bagian bawahnya nggak mengendap air kita akan lihat bagian dalam lontongnya ini seperti apa ini kelihatan banget lontongnya tuh padet walaupun belum dibuka udah terasa padet lontongnya untuk membuat ketupat caranya pun sama kalau mau direbus lama itu ya sekitar 4-5 jam agar ketupatnya itu benar-benar tanak sehingga nanti ketupatnya nggak akan basi bertahan kira-kira 3-4 harian nah kalau ketupat itu nanti kalau udah mateng dibilas dulu di air biasa kemudian digantungkan temen-temen ya jangan taruh dipiring tapi digantungkan kalau nggak mau langsung dimakan biar nanti ketupatnya itu awet sampai berhari-hari juga nah kalau lontong juga sama ini nggak digantung tapi taruh aja di wadah yang berlubang dibedirikan biar nanti airnya itu nggak mengendap di dalam lontong sehingga nanti lontongnya nggak gampang basi nah ini bisa dipotong-potong lontongnya padat dan kenyal aromanya itu enak banget teman-teman kalau pakai daun pisang ya Nah seperti ini untuk resep ketupat saya sudah pernah share sebelumnya ya agar ketupatnya tahan lama nanti akan saya sertakan di link deskripsi ya cara membuat ketupat agar awet tahan lama nah ini ketupatnya siap disajikan baik dengan opor ataupun soto ataupun sob ataupun apapun itu ya teman-teman ya untuk menu hari raya nanti baik hari raya edil fitri maupun hari raya kurban lontongnya sangat bagus sekali lembut dan juga kenyal serta padat dan ini akan awet pada hari-hari sekitar tiga hari di suhu ruang kalau dimasukkan ke dalam kulkas akan bertahan kurang lebih selama satu minggu ya gimana gampangkan cara buatnya selamat mencoba semoga kalian suka dengan video ini dan semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe like comment channel YouTube pemiza dan kitchen terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton